Selamat menikmati Pada kesempatan ini marilah kita mensyukuri karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya supaya saudara dan saya sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Dan kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan pada kita Dengan pokok bahasan jadilah anak-anak terang Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan sejak awal penciptaan bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita seperti tertulis dalam kitab kejadian Pasal yang satu ayat yang ketiga dan ayat yang keempat Yang berkata kepada kita berfirmanlah Allah jadilah terang lalu terang itu jadi Allah melihat bahwa terang itu baik lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap Saudara sekalian nasihat Tuhan kepada kita jadilah anak-anak terang Maka kita harus meninggalkan kegelapan dan kita akan hidup di dalam terang Seperti tertulis dalam kitab pimpin Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat dan kelima Berkata kepada kita Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita berkaitan dengan terang Terang diciptakan oleh Tuhan dan di dalam terang itu ada hidup Dan hidup itu di dalam kehidupan setiap orang Yang percaya kepada Tuhan maka Tuhanlah yang akan menerangi di dalam kehidupan kita Terang dari Allah senantiasa terus akan ada di dalam kehidupan kita Karena Allah sendiri di dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia Mengambil rupa menjadi manusia dan dia menerangi kepada setiap umat manusia Baga pada saat ini apa yang dikatakan oleh Berman Tuhan di dalam dia Di dalam Kristus ada terang dan di dalam Kristus ada kehidupan Sehingga orang-orang yang hidup di dalam Kristus Tidaknya kita akan hidup di dalam terang Segala sesuatu kita lakukan dengan baik Bayar saudara dan saya boleh menikmati yang terbaik Seperti yang Tuhan berikan kepada kita Terang akan menuntun kita Terang akan membimbing kita Terang terus akan membawa saudara dan saya dalam hidup yang baik Karena terang akan menghasilkan yang baik Dan kegelapan akan menghasilkan yang buruk Tuhan Yesus hadir dalam dunia ini Untuk memberikan terang dan menjadikan terang dalam kehidupan kita Dalam kitab Injil Yohanes Fasa yang pertama ayat yang ke-9 Firman Tuhan berkata kepada kita Terang yang sesungguhnya yang penerangi setiap orang Sedang datang ke dalam dunia Dan inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita berkaitan dengan terang Dikatakan di dalam Kristus ada terang Dan terang itu sudah ada di dalam dunia Terang itu menjadi sumber kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya Yohanes 12 ayat 36 berkata kepada kita Percayalah kepada terang itu Selama terang itu ada padamu Supaya kamu menjadi anak-anak terang Sesudah berkata demikian Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka Supaya kita menjadi anak-anak terang Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Mari kita menerapkan kehidupan di dalam terang Hidup dalam terang adalah hidup yang menuruti Menuruti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita Hidup yang baik Hidup yang berkenan kepada Tuhan Hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang Niscaya nama Tuhan dimuliakan Kita menjadi berkat bagi banyak orang Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur semuanya ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan